Pada tahun 1983, suasana kota Medan, Sumatera Utara, mencerminkan perkembangan pesat sebagai pusat perdagangan dan budaya yang kaya. Medan dikenal sebagai kota terbesar di Sumatera dan menjadi pusat ekonomi penting. Tidak hanya bagi Sumatera Utara, tetapi juga bagi Indonesia bagian Barat. Jalan-jalan di pusat kota, seperti Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pemuda, dipenuhi aktivitas dengan lalu lintas yang ramai oleh kendaraan roda dua, becak, dan angkot yang menjadi sarana transportasi utama masyarakat setempat. Becak bermotor, yang khas Medan, menjadi ikon unikota ini dan dibadati penumpang, terutama di kawasan-kawasan pasar. Pasar-pasar tradisional seperti Pasar Petisah dan Pasar Simpang Limun menjadi pusat keramaian, di mana pedagang menjual hasil bumi dari daerah sekitarnya, seperti buah-buahan, sayuran, serta ikan segar dari perairan di sekitar Medan. Medan pada era ini juga semakin multikultural, dengan komunitas Tiongwah, Batak, Minangkabau, dan Jawa hidup berdampingan dan membentuk kekayaan budaya yang tercermin dalam arsitektur, kuliner, serta kehidupan sehari-hari. Tempat-tempat ibadah seperti Masjid Raya Al-Mashun, Kuil Sri Mariaman, dan Gereja Katolik Geraha Maria Anai Velangkani berdiri megah dan menunjukkan keberagaman agama serta budaya. Tahun 1983 juga menandai perkembangan sektor pariwisata di Medan, yang menjadi pintu gerbang bagi wisatawan menuju Danau Toba dan Bukit Lawang, dua destinasi wisata alam terkenal di Sumatera Utara. Infrastruktur mulai diperbaiki, dan hotel-hotel baru bermunculan untuk menampung para wisatawan yang datang dari luar negeri dan berbagai daerah di Indonesia. Kehidupan malam di Medan pun mulai semarak, dengan munculnya restoran, bioskop, dan tempat hiburan yang ramai dikunjungi. Secara keseluruhan, Medan pada 1983 adalah kota yang dinamis, yang memperlihatkan perpaduan antara kemajuan ekonomi, keberagaman budaya, dan pesona alam yang menjadikannya salah satu kota paling menarik di Indonesia. Terima kasih telah menonton!